Jadi di video yang ngebahas lofi kemarin, itu ada yang request Bang bahas musik Pong dong bang Dan ya, awalnya gue gak tau musik genre Pong ini apaan Tapi pas gue reset itu ternyata Pong ini tipikal musik kayak gini Kami pernah denger tipikal musik kayak gini? Atau biar lebih umum lagi? Kalian tau meme yang konsep musiknya kayak gini? Nah, kalau kalian fokus ke musiknya, musik kayak tadi itulah yang namanya Pong Jadi, apa itu musik Pong dan kenapa ada yang suka gitu? Pong Jadi, musik Pong ini apaan? Musik Pong adalah salah satu jenis musik trap yang terinspirasi dari Memphis Rap era tahun 90-an dulu Dan yang diadopsi dari Memphis Rap ini adalah vibe melody yang super gelap atau dark Dan vocal rap yang dikasih filter atau pitch down Kalian masih kurang familiar? Intinya musik Pong ini adalah musik-musik yang badass-badass kayak gini lah Terus, sejarahnya gimana? Kata Pong sendiri dipopulerkan oleh Space Ghost Purp Yang merilis lagu-lagu seperti Peel the Pong Barak the Pong Dan keep barak the Pong Dan musik Pong sempat meredup di awal 2000-an Tapi mulai kembali naik di tahun 2090-an 2090? Tapi mulai kembali naik di tahun 2010-an Dan pada akhirnya laris pada saat ini di era tahun 2020-an ini Bahkan kalau kalian lihat di Google Trend dan kalian searching Pong Itu bulan Agustus kemarin tinggi banget grafiknya Dan distrosi yang dihasilkan dari hasil sampling kick dan bass yang epic dari musik Pong ini Menciptakan speaker dengan efek plus yang pecah namun tetap sabil dengan tambahan clipper Pengawasnya pun juga gak hilang karena penggunaan sound vinyl yang kasar dan jadul gitu Pong musik menggunakan sampel suara yang dark dan ambience yang memacu vibe kita agar lebih tertantang Menggunakan efek chop dan skirt yang menjadikan musik ini terdengar lebih dark dan sangar Unsur lainnya adalah bunyi perkusi yang terdengar dari suara bell Jadi intinya musik Pong ini emang udah ada dari lama di tahun 90-an Dan mulai dimodif pada tahun 2010-an Dan malah naik plus banyak digemari di tahun sekarang Oke setelah tau sejarahnya apa itu musik Pong Jadi kenal bisa musik ini disukain Seperti yang gue udah bilang tadi Kalau musik Pong ini mulai naik lagi di tahun-tahun ini Dan ternyata musik Pong ini mulai naik lagi Ini ya karena banyak video-video pendek atau short video Yang pake musik Pong ini Sebagai background musik untuk di tiktok, thrills, short, dan lain-lain Itu pasti ada musik Pong semua Ya walaupun kalau menurut data musiknya mulai naik gara-gara kebanyakan dari tiktok sih Dan berbeda jauh sama musik lofi yang emang bawaannya itu chill dan santai Musik Pong ini malah dapetin vibes yang dark, sangar, atau badass Dan merasa penambahan stamina atau adrenalin lah istilahnya Kalian bisa lihat aja gambar-gambar background musik yang ada di video musik Pong ini Itu artinya terkesan dark, creepy, tapi cool banget Berbeda jauh sama background musik di lofi yang kebanyakan itu chill dan santai Dan biasanya itu isi videonya ya video-video yang vibes-nya itu badass atau dark lah Tapi cool Atau videonya itu ya video-video drifting, video-video workout gym Atau bisa juga AMV-AMV-an yang gak jelas yang biasanya itu nampilin karakter-karakter yang badass looking Kayak Bucky dari anime Bucky Mob dari anime Mob Psycho 100 Dan Garou dari anime One Punch Man Guts dari anime Berkserk Dan lain-lain Bahkannya gak sedikit juga Meme-meme yang BGM-nya itu ya musik-musik Pong ini Meme-meme yang Bucky dari anime Meme-meme yang Bucky dari anime Jadi, kenapa bisa musik Pong ini saling dipake buat video-video pendek atau shorts? Ya karena penggunaan musik Pong ini di short video seperti tiktok, reels, dan lain-lain Menambahkan kesan keseraman yang keren Dan videonya juga terkesan lebih berkarakter gitu Terus, kenapa ada yang suka? Untuk alasan ini gue kasih ke kalian aja Jadi, bagi kalian yang emang udah suka musik Pong ini dari lama Silahkan komen kenapa kalian suka musik kayak gini Atau yang belum pernah denger sama sekali Kalian bisa replay video ini lagi buat liat sampel-sampel musik di video ini Atau nonton sendiri musik Pong ini di Youtube Atau dengerin di Spotify Tapi, kalau menurut gue ya karena emang nih musik bisa bikin terkesan seakan-akan kita ini main karakter atau karakter utama Di sebuah cerita Yang mana musik ini bisa bikin kita merasa paling cool, sangar, dan paling strong lah dari yang lain Makanya gak heran Gak sedikit yang workout atau nge-gym sambil dengerin lagu beginian Atau ada juga yang dengerin musik gini pas naik mobil gitu Dan emang menurut data musik kayak gini banyak dipake sama anak-anak komunitas mobil drifting Dan ya, itu menurut gue Kalau kalian Pong ini Terima kasih telah menonton video ini Gimana? Setelah dengerin sampel-sampel musik Pong tadi Apakah kalian langsung suka sama musik Pong ini? Atau mau labur tau kalau musik tipikal kayak gini itu ada istilahnya? Silahkan komen So, kalau ada kesalahan bisa kalian koreksi di kolom komen Dan terakhir semoga video ini gak kena copyright Karena konten ini ngebahas musik gitu Dan kalau musik copyright dikit Aduh, capek dah Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle Daaah Terima kasih telah menonton!